Anda masih bersama saya Farah Pungtas di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memusnahkan sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pemisah barang bukti senilai ratusan juta rupiah tersebut merupakan hasil pengungkapan perkara periode Januari hingga Juli tahun 2018 dengan total 53 perkara. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi memusnahkan barang bukti dari 53 perkara terdiri dari 18 perkara kekerasan dengan senjata tajam, 15 perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, 11 perkara narkotika jenis ganja, dan 9 perkara obat-obatan terlarang ilegal, sejumlah 6.327 butir. Barang bukti berupa senjata tajam, sabu-sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang ini dimusnahkan dengan cara dibakar, dipotong, serta digiling. Barang bukti yang dimusnahkan ini berkekuatan hukum tetap. Seluruh pelaku sudah menjadi terpidana atau berkekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman. Bukti berupa narkotika, obat-obat terlarang, dan senjata tajam. Kegiatan ini dilaksanakan untuk penanganan perkara periode bulan Januari sampai Juli 2018. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dua kali dalam setahun. Total nilai barang bukti yang dimusnahkan mencapai ratusan juta rupiah, terutama narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Budistiawan, Bandung TV